suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, terkadang penyakit senot atau penyakit mata pada ayam itu bisa terjadi di kandang kita bagaimana cara mengobatinya dan bagaimana cara mengatasinya, simak terus video ini selamat pagi bosku, kembali lagi bersama saya disini seo bakal peternak dan di video kali ini saya akan bersharing tentang penyakit senot, bagaimana cara mengatasi dan mengobatinya karena kebanyakan peternak masih kebingungan gimana sih caranya mengobati ayam yang matanya bengkak kadang segerde ini ya, segerde bola pimpong gitu kan, matanya makin hari makin besar permasalahannya saat keju, peju atau apa, nanahnya itu dikeluarin, hari ini dikeluarin besok ada lagi nanti besok ada lagi, dibersihin besok ada lagi, besok ada lagi nah disini saya punya salah satu kebetulan, saya juga gak tau apakah ini masuk kategori senot kacingan atau entah apapun itu, atau mungkin kemasukan binatang atau serangga saya jelas, yang jelas ada salah satu ayam saya, ya seusianya ini yang awalnya saya temukan itu matanya berbusa dan biasanya ini adalah gejala awal, mata berbusa ya macam ada udara dari dalam berbusa, berbusa kemudian biasanya dalam 2-3 hari ke depan, ayam itu sudah mulai lemes terkadang dibarengi ayam tidak mau makan, sampai akhirnya mata semakin besar dan biasanya ayam ini menderita kesakitan bos ya, biasanya ayam sangat menderita sekali di pase ini dan kita sebagai peternak harus cepat tanggap apa yang harus kita lakukan, nah biasanya saya disini selamat menikmati 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 kita lihat ayamnya dulu ya kebetulan ini masih saya karantina nah itu dia ayamnya bos sebentar saya buka dulu oke itu ayamnya awalnya sudah mulai kesakitan kemudian dia sering apa sering menggosok-gosokkan matanya yang sakit mata kanannya bukan yang sebelah sini jadi waktu itu saya perhatikan matanya sudah berbusa nah ini sampai melihat itu matanya yang sakit itu sudah masuk dalam fase penyembuhan sudah 70 bahkan sudah mendekati 80% tinggal penyembuhan kelopaknya saja bos, jadi sudah tidak ada nanah sama sekali ini ini di langkah awal ini sangat berbusa bos berbusa membengkak ya kemudian itu di dekat area hidung itu sangat besar sekali disitu nah ini seperti yang kita lihat bahkan dia sudah tidak bisa melihat menggunakan matanya yang sakit jadi dia kalau melihat itu pakai mata kirinya ya karena mata kanannya sangat kesakitan dan sudah membengkak alhamdulillah saya melakukan metode perawatannya selama lima hari berturut-turut dan disini saya menggunakan ini kelihatan gak sih okta obat cacing mata obat cacing mata hewan cara pemberiannya ini satu sampai dua tetes pada ayam ya ini obat cacing bos untuk mengeluarkan atau membunuh cacing mata pada ayam saya pakai ini dulu dan di dua hari pertama saya pakai ini dua hari pertama untuk membunuh cacingnya supaya produksi nanah itu stop bos jadi di hari kedua itu sudah tidak ada nanah di hari kedua di hari kedua tidak ada nanah lagi dan ini selanjutnya untuk penyembuhan atau membersihkan kelopak matanya atau di dalam bola matanya itu saya menggunakan ini cendo citron kalau ini harganya 40 ribu di apotek kalau yang ini saya gak tahu saya lupa nanti saya akan share videonya apa saya akan share belinya dimana saya lupa juga saya belinya online kebetulan saya lihat demonya sama onernya ini onernya oktai ini obat cacing mata hewan ini saya lihat demonya itu anak ayam itu benar-benar real bos jadi di mata ayam itu ada cacingnya nah dengan menggunakan cacing mata oktai di hari yang pertama dan kedua ini diharapkan agar produksi nanah itu berhenti jadi kalau dia cacingnya itu masih atau bakteri atau apapun itu yang ada di dalam bola matanya itu tidak mati tidak bersih maka yang pasti dia tidak akan berhenti membengkak membengkak terus walaupun kita obati ya kemudian yang ke hari ketiga dan keempat dan kelima itu adalah pembersihannya jadi pembersihan setelah produksi nanah berhenti itu kan masih masih agak rada bengkak bos jadi di menggunakan cendositrol itu adalah untuk membersihkan sehingga pembengkakannya itu akan berkurang drastis nah ini sudah boleh dikata sudah 70-80% sudah sembuh dan ayam sudah tidak lagi kesakitan dan sudah bisa melihat menggunakan matanya yang sakit ini bos dan ini adalah cara pengobatannya dari hari pertama sampai terakhir dan ini adalah hasilnya oke bosku itu saja bos sharing kita kali ini semoga bermanfaat ya bos dan untuk mendapatkan obat tetes mata ini obat cacing mata hewan ini yang okta ya itu nanti saya share di deskripsi dan di di layar video ini sampai bisa hubungi langsung bisa bisa hubungi langsung bisa beli langsung lah deh saya nggak jual obatnya saya juga nggak promosi saya hanya membuktikan bahwa obat tetes mata ayam ini sangat bagus terutama buat anak ayam ya DOC-DOC yang matanya bermasalah itu bagus sekali karena ayam ini matanya biasanya mudah sekali diserang oleh parasit bos jadi dengan cara untuk membunuh parasit itu kita menggunakan obat tetes okta ini sangat patent ya jadi sampai nggak perlu khawatir dan jadi gejalanya itu adalah ketika mata ayam berbusa itu bisa jadi di dalam bola matanya itu terdapat parasit dan kalau tidak cepat dibunuh parasitnya maka penyakit ayam ini akan sangat sulit diobati dan biasanya ayam akan berujung pada kematian jadi mungkin itu saja dulu video bakal peternak kali ini bos ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video kita berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari bakal peternak selamat menikmati sub indo by broth3rmax